hai oke teman-teman ini buat yang setang nyari motor buat harian buat jalan-jalan buat kerja buat mojek buat terus buat apa aja lah pokoknya Wong ini ada Yamaha Mio gear ya ini kalau temen-temen otomotif jenis otomotif bilang ini adalah beat killer temen-temen kalau yang biasa selimut di jalan motor beat nah ini kali ini ada Mio gear ya tadi saya sudah coba sebentar memang kalau dari segi handling dari segi tenaga ini jauh lebih lebih ngacir lah kalau dari soal tenaganya karena kalau bit itu kan 110cc kemudian kalau yang ini 125cc kalau harganya sebenarnya enggak jauh-jauh beda dengan Honda Honda bit sih cuman mungkin orang udah-udah telanjur udah udah tuang tahu bulan temen-temen kita iklan sebelumnya oke ya kalau dari segi tenaga ini jauh lebih unggul jauh lebih responsif secara tenaga cuman biasanya kalau Honda itu orang udah udah terlanjur senang dengan Honda itu udah terlanjur di hati namanya ya gitu maka Honda bikin slogan itu one heart atau satu hati tapi kalau boleh jujur ini lebih istimintil teman-teman daripada Honda beat itu kalau dapat itu kalau postur-postur orang Indonesia itu kalau duduk di jok itu kalau kita bahwa motornya itu rasanya kayak yang jongkok begitu kalau ini lebih proporsional lah secara duduknya lebih manusiawi lah gitu bahasanya teman-teman ya Nah ini yang warna biru apa ungu ini ya biru ini ya ini warnanya biru-biru putih biru ketemu putih nah ini teman-teman ini secara bahasa desainnya ini lebih lebih apa namanya nih ya lebih futuristik lah ya kan kalau Honda beat kan gitu-gitu aja nah ini modelnya ini termasuk pendatang baru yang cukup berani menggunakan bahasa desain yang gimana ya kesannya itu kayak yang galak tapi tapi nganu dia itu galak tapi elegan lah bahasanya gitu ya di lampu besarnya headlampnya ini modelnya begini sudah di semok pakai stiker ini teman-teman ya maka kelihatan agak hitam-hitam begini lalu lampu sennya ini juga sudah di lapisin dengan stiker juga biar kelihatan yang lebih orange gitu kita naik ke atas ini bagian totoknya ini ya wah ini keren banget nih ini bagian totoknya ini khas model-model Yamaha mungkin kalau teman-teman ingat zaman dulu ada apa namanya totoknya batoknya motor apa nih kalau gitu ya ini keren lah ini pokoknya lalu lampu sepion ini sepion khas Yamaha kita coba ke bagian pertombolan sebelah sini seperti biasa ada tombol lampu sen kanan dan juga ke kiri lalu lampu jauh dekat sama kalau ini lampunya otomatis nyala teman-teman karena nggak tahu regulasinya pemerintah sekarang mungkin sepeda motor mesti langsung on lampunya di siang hari dan di malam hari tentunya gitu ya kayak lihat speedrometernya ini juga warnanya cakep nggak bikin silau lalu yang unik di sini ada saklar lampu hasad ini ada saklar lampu hasad kalau kita hidupkan coba kita matiin dulu nah ini ini ada saklar lampu hasad tombolnya kontaknya mesti on dulu nah tuh lampu hasadnya nyala dua-duanya teman-teman ini cocok sekali buat kawan-kawan yang suka ngawal-ngawal ambulan ini ya kan wih tidak perlu modip-modip lagi ini udah wiu wiu ini temen-temen tuh buntutnya temen-temen aduh ini buntutnya memang nggak selera semua orang tapi saya mesti bilang kalau ini cukup berani dan kasih kira aman lah ini desainnya ini aman lalu yang unik lagi ini temen-temen nih coba ada ada kayak giniannya nih ada tempat buat ngecharge handphone kalian jadi kalau bawa monitor ini mau pergi kemana-mana yang suka traveling gitu-gitu enggak usah khawatir kehabisan baterai handphone temen-temen ini ada colokannya tuh 12 volt ya tinggal beli colokan itu sekitar 35 ribunan udah bisa ngecharge HP sepanjang jalan gitu temen-temen ya insti mimpil ini bener-bener kalau konsumsi BBM nya ya nggak terlalu nggak terlalu beda-beda jauh sama motor Matic kebanyakan ya temen-temen karena dia udah pakai teknologi yang namanya blue core ya kan blue itu biru core itu apa deh ahli RTV udah pakai birunya ahli temen-temen coba bayangin aduh nanti kita mau ngobrol sama onernya ini ini onernya ini kebetulan beli itu pernah menjabat sebagai bukan sebagai berikut sebagai kepala mekanik di salah satu dealer Yamaha terkenal di wilayah kroyasi ini temen-temen ya nanti kita coba tanya-tanya impresinya tapi sekarang dia udah netral jadi dia udah nggak kerja di Yamaha maka mungkin pendapatnya nanti akan netral karena sebelum ini juga beliau punya beberapa motor bit ya ada tiga kalau nggak empat kalau nggak salah itu di rumah ada bit ya sempat murtad juga dari Yamaha waktu itu ya oke saat ini sudah bersama kami ada Pak Deno Fitriat Moko owner daripada Yamaha Miyogir ini Halo Pak D agak kesebelah sini dong Pak Gede Aduh ini biar kelihatan ini pendapatnya tentang motor Miyogir ini bagaimana nih Pak D coba dari segi handling kah atau tenaga kah atau apa ya apa yang bisa dijelaskan lah monggo temen-temen biar tahu ini kalau saya berarti ini paket sempurna paket sempurna paket sempurna dari startup desain desain oke dari handling handling terus fitur-fiturnya fitur-fiturnya ya ya fiturnya terus performanya juga udah pokoknya paling tetap nih kelasnya lah pokoknya sekarang kan sebelumnya saya udah coba coba dari merk lain kompetitornya ngomong aja nggak papa ini kan kita kan netral di sini iya ini udah udah coba bit ya kan udah bit ya yang ternyata yang ternyata secara handlingnya kurang oke karena performa juga cuman bagus di awal berikutnya udah hilang lah pokoknya tenaganya begitu ya terus handlingnya kurang oke dia limbung dia kalau di jalan kasar memang nyaman cuman ketika di jalan yang bergelombang dia udah kayak mau kelempar lah kurang stabil ya kurang stabil di kecepatan kira-kira di atas 60-60 udah agak limbung ya nggak nyaman jadi kalau ini kayak kita tuh lengket sama asfal Oh gitu jadi lebih lebih-lebih dia lebih oke atau mungkin karena bobotnya mungkin padahal mungkin juga atau mungkin dari desain kontrasinya yang 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 seimbang memang ya makan dari dulu terkenal seperti itu Oh gitu ya handling dan performa dan performa oke sama desain sama desain Oke jadi sebelum teman-teman jangan terus kemudian kita kita ngomong berdasarkan pengalaman ataupun impresi kita mengendarai dua motor tersebut karena jujur aja hari-hari kami juga pakai bit teman-teman kami juga pakai bit maka bukan bermasjid memonjolkan salah satu dari kedua motor ini yang jadi perbandingan saat ini adalah dengan range harga yang sama ya yang lebih kurang lebih yang kurang lebih sama jadi untuk tahun 2022 motor metik bebek metik seperti ini itu berapa berapa sih harganya saat ini otr-nya apa deh kurang lebih diangka 19-20-an lah ini motor ini kalau bit emang udah segitu harga sekarang sama sama ya selisih paling 100-1000 lah Oh berarti diangka berapa tadi 19-something lah ya 19 di kisaran harga segitu antara Yamaha Miogear dan juga Honda bit ya harganya kurang lebih sama tapi kita dapat yang ini kebetulan 125cc jadi secara tenaga ini jauh lebih jauh lebih lebih kuat kalau dari soal tenaga kemudian lebih responsif lebih anu ini cocok untuk kawan-kawan yang di area ada di pegunungan begitu teman-teman apa nih coba yang yang kata orang ini memang kalau secara besar memang dari generasi pertama menjelihannya Mio seperti ini oh peleknya seperti Mio zaman pertama keluar gitu ya keluar cuman dia kalau yang ini tampak lebar oh tampak lebar ini ini profil banyak berapa ini deh kalau profilnya yang depan 80 per 80 ring 14 ring 14 cuman kalau ukuran peleknya ini kalau nggak salah ini 185 peleknya 185 ya tapi dulu saya cek dulu ini pokoknya tampak lebar ini oh ini ya kalau lihat dari profil banyak sih emang lebih lebar lebih jadi gitu ya yang ada di dalam itu nah iya bener nih 185 185 ya 185 185 ukuran 185 inci kalau yang belakang 2,5 inci yang belakang 2,5 ya ini udah lebar juga berarti ya iya bener oh iya 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 ini pas lah kalau untuk 185 inci nggak terlalu besar nggak terlalu kecil terlalu besar nggak terlalu kecil orang kegedean orang kecilikan secara basa betul gitu teman-teman iya kalau mau dibesarkan lagi nggak apa-apa ini pakai yang 110 per 70 110 per 70 110 per 70 ini lebih lebih oke kemudian kapasitas tanky ini berapa liter deh tanky 4,2 liter 4,2 liter ya teman-teman itu tadilah penjelasan terkait dengan apa namanya Mio Gear ya kalau saya bilang saya setuju kalau ini dibilang beat killer karena teman-teman yang kalau misalkan mau beli motor nanti pilihannya mau ini mau beat itu harganya lebih kurang sama tapi kalau kita mau ngejar performa dan juga apa namanya handling saya kira teman-teman mesti coba ini jadi nanti harapannya seluruh dealer ini satu lagi nih apalagi ini apalagi ini waduh 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 jadi area deck ini untuk tempat kaki lebih luas lebih luas lebih luas iya 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 coba didudukin waduh ini teman-teman waduh istimitil ya teman-teman ini teman-teman ini pas ya udah lebih pas ya setel lagi ini untuk untuk pinjakan anak-anak jadi kalau step yang belakang step yang belakang juga ada dua tingkat ini untuk anak-anak oh ini untuk bocil ini untuk bocil anak-anak yang bawah sini untuk non-bocil gitu teman-teman bocil juga boleh ya kakinya panjang-panjang bisa kesini juga kan gitu kan ini bahasa anunya grafis desainnya ini ini apa namanya nih strippingnya teman-teman strippingnya nih teman-teman nah kalau beli motor ini bonus stiker gambar orang begini teman-teman ini apa sih ini kayak gini nih teman-teman ya oke sekian dulu bahasan kita tentang apa namanya Mio Gear 2022 mohon maaf apabila ada salah kata tidak bermaksud menyindungi merek-merek motor yang lain ini berdasarkan opini pribadi kami opini pribadi kami sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh